Pengejaan dengan handmade sehingga menghasilkan hasil yang berkualitas, rapi dan bisa request sesuai dengan full supply apa yang kita gunakan. Nah ini adalah beberapa hal yang akan saya rekomendasikan ke kalian, kenapa harus menggunakan sleeping cable dari kabelster ini untuk menambah estetik PC kesayangan kalian. Jadi disini ada 2 buah varian item sleeping cable untuk full supply yang dibuat oleh kabelster. Disini ada extended sleeping cable dan kabel sleeping untuk full supply modular. Banyak sih masih ada varian kabel lain untuk full supply yang dibuat oleh kabelster ini. Nah sebelumnya buat kalian yang belum kenal dengan kabelster, kalian bisa cek instagram dan toko online kabelster di tokopedia daily yang saya sertakan di disipsi video ini. Jadi buat kalian yang mempunyai PC kesayangan dengan spek high end untuk gaming atau kegiatan produktivitas, namun terlihat biasa saja seperti PC miniatik saya yang ini yang sebelumnya kurang terlihat menarik dan estetik, dikarenakan untuk perkabelan di PC ini terlihat sedikit payah karena terlihat berantakan, dan tentu ini juga bisa menyebabkan airflow yang kurang baik di casing PC mini ATX seperti ini. Ya karena kita tahulah ya kalau PC mini ATX itu ada banyak keterbatasan di dalam casingnya, jadi kita harus benar-benar memperhatikan bagian kabel manajemennya ini. Dan setelah saya perbaiki untuk manajemen kabelnya dengan menata serapi mungkin, dengan bantuan beberapa tali tis dan tali berkat untuk kabel, dan kebetulan juga di PC mini ATX ini saya menggunakan power supply SFX dari Cooler Master yang sudah modular, dan untuk kabel modular power supplynya ini juga saya upgrade ke saving kabel dari kabelster, maka untuk airflow di PC mini ATX saya ini menjadi lebih baik lagi, karena dengan kabel yang sudah tertata rapi dan juga karena penggunaan saving kabel seperti ini. Tentu untuk airflow di dalam casing akan semakin membaik, karena sirkulasi udara akan semakin terarah untuk intake atau outtakenya, karena nggak terhalang kabel yang berantakan dari power supply. Dan hal ini sedikit banyak pasti akan berpengaruh ke peningkatan performa PC. Dan yang nggak kalah juga, tampilan PC saya ini bisa semakin estetik dan juga lebih enak dilihat. Dan ada satu lagi varian kabel yang dibuat oleh kabelster ini, yaitu kabel modular untuk power supply flex, yang biasanya digunakan untuk PC dengan form factor small form factor, yang ukuran casingnya di bawah 10 liter. Untuk sleeping kabel yang dibuat oleh kabelster ini, tersedia juga untuk banyak varian merek dan jenis power supply, selain power supply SFX dari Cooler Master yang saya gunakan ini. Karena sleeping kabel ini dibuat handmade by order dan by request, jadi benar-benar bisa menyesuaikan power supply apa yang kita gunakan. Kabel sleeping dari kabelster ini mempunyai beberapa kelebihan, diantaranya untuk kabel yang digunakan di semua varianya menggunakan kabel berukuran 18 AWG, yang sudah terstandarisasi UL1007. Dimana standar UL1007 ini berarti kalau kabel yang digunakan berbahan tembaga, dengan lapisan tin dibalut dengan lapisan berbahan PVC. Dan kabel jenis ini mempunyai rating voltage yang tinggi sampai 300V, dan 7A pada 12V. Dan mempunyai ketahanan temperatur sampai 80 derajat celcius. Dan juga kabel yang digunakan oleh kabelster ini sudah memenuhi pengujian vertical flame. Nah kabel dengan ukuran 18 AWG ini sangat aman, karena kabel jenis ini juga jenis kabel yang digunakan oleh pabrikan-pabrikan terkenal produk power supply, yang beredar di pasaran saat ini, seperti merek Seasonic, Corsair, Cooler Master, dan yang lainnya. Untuk kabel 18 AWG yang digunakan mempunyai ukuran kurang lebih 2,1 mm, dibalut dengan sliving yang berkualitas tinggi dengan ukuran 4 mm. Untuk terminal kabel yang digunakan oleh kabelster ini menggunakan beberapa varian material terminal connector, diantaranya menggunakan terminal berbahan pospor bronze, brush, dan alloy chopper, dengan lapisan untuk connectornya menggunakan lapisan tin atau lapisan gold. Sedikit informasi buat kalian, diantara ketiga terminal connector ini, untuk tingkat kualitas penghantarnya bakalan berbeda, kalau diurutkan, untuk terminal connector yang terbaik itu yang berbahan alloy chopper. Karena terminal berbahan alloy chopper ini untuk kemampuan penghantar dayanya hingga 12A, dan juga lebih durable dibanding yang lainnya. Sementara terbaik yang kedua yaitu terminal connector yang berbahan pospor bronze. Untuk terminal connector berbahan pospor bronze ini mempunyai rating ampere aman sampai 9A, dan lebih dari cukup untuk menghantarkan daya ke grafikat-grafikat terbaru saat ini, di kelas RTX atau RX 6000 series. Selain itu, terminal connector dengan bahan pospor bronze ini juga mempunyai durability mating cycle, atau lepas pasangnya lebih panjang dibanding dengan terminal connector berbahan alloy. Nah, untuk lapisan terminal connectornya sendiri, ada dua jenis lapisan yaitu yang menggunakan lapisan tin dan gold. Dan menurut pengalaman saya, terminal connector dengan lapisan gold itu lebih hitam terhadap oksidasi, sehingga lebih durable dibanding lapisan tin. Untuk kabel kom yang digunakan, di sleeping kabel dari kabel setari ini menggunakan kabel kom dengan bahan akrilik, dengan finishing yang rapi dan ada sedikit detail gerigi di bagian pinggir, yang bisa meminimalisir slip jari saat mengatur kabel komnya. Informasi juga buat kalian, ternyata kalau kabel modular power supply itu nggak ada standarisasinya, dan belum tentu cocok atau kompatibel satu dengan yang lain. Artinya, kabel untuk satu merek dan model power supply itu bisa berbeda dengan merek dan model dengan power supply yang lain. Untuk itu, pembuatan kabel custom seperti ini harus benar-benar mengikuti dengan power supply apa yang digunakan. Dan untungnya, untuk produk sleeping kabel dari kabel setari ini sudah mempunyai standar ukuran untuk power supply dengan merek-merek terkenal, seperti Seasonic, Corsair, Glormaster, FSP Dagger Pro, Enermic Revolution, Silverstone, dan Asus pada Gasing ATX dan Micro ATX, dan merek-merek terkenal lainnya. Dan saran ini buat kalian yang mau order kabel ke kabel setar, kalian bisa sampaikan informasi selengkap-lengkapnya, seperti casing apa yang digunakan, merek dan model power supply, motherboard, dan grafikat apa yang digunakan. Agar nantinya kabel yang di-order itu pas ukurannya. Untuk kualitas living kabel dari kabel setar ini menurut saya hasil pengerjaannya rapi, panjang kabelnya cukup presisi dan akurat saat terpasang di dalam casing, pin konektornya juga terpasang kokoh, nggak gampang lepas, dan juga kabel setar sendiri masih memberikan beberapa keuntungan-keuntungan lain. Seperti penggantian produk atau reparasi jika panjang ukuran maupun permintaan warna tidak sesuai, penggantian produk jika ada gangguan pada terminal, semisal pin out mismatch meski jarang terjadi, terus kalau kolektor mengalami loss terminal yang dikenakan longgar atau terlepas, atau jemping terminal yang buruk, dan tentu juga kalau ada masalah di sleepingnya. Dan ini semua berlaku selama 7 hari setelah barang diterima. Dan juga kalian nggak perlu khawatir, karena untuk sleeping kabel dari kabel setar ini, sebelum dikirim juga sudah melalui proses quality control, seperti inspeksi visual, tes voltase, dan pengujian aktual pada PC testbench. Dengan menggunakan kabel sleeping seperti produk dari kabel setar ini di PC kesayangan kita, di samping info yang akan semakin membaik di dalam casing, PC kesayangan kita juga akan semakin estetik lagi. Nah, buat kalian yang mau order atau tanya-tanya tentang produk sleeping dari kabel setar ini, kalian bisa hubungi kabel setar melalui DM di Instagram, Whatsapp, atau kunjungi toko online kabel setar di Tokopedia, di link yang saya cekatkan di skripsi video ini. Jadi segitu saja video saya kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video saya selanjutnya. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video saya selanjutnya. Terima kasih.